Suyati tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dava Mustakim bocah berusia 7 tahun jalani rekonstruksi. Di rumah kontrakan di Jalan Suwadaya Larangan Utara, Ciledug, Kota Tanggerang, Banten, Rabu Pagi. Dalam rekonstruksi yang berlangsung tertutup, Suyati memeragakan 17 adegan disaksikan oleh kedua orang tua kandung Dava, Mustakim dan Ilawasti. Rekonstruksi pun menarik perhatian warga sekitar. Usai menyaksikan rekonstruksi, Mustakim ayah kandung Dava baru mengetahui perilaku kasar istri keduanya terhadap Dava. Selama ini, Sulastri berlaku baik di hadapannya. Dari reka adegan diketahui, ada tiga adegan inti dari 17 adegan yang diperagakan. Tiga adegan inti itu membuat bocah kelas 1 sekolah dasar itu alami luka di bagian wajah dan kepala. Menggabarkan kejadian waktu itu ya Rubana menyembukkan sedang diajarin matematika oleh ibunya begininya Bahwa lidi yang akan diajarin susah, ibunya kesalah Dan yang mengikut menangkinkan patahnya. Pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidadan 20 tahun penjara Dava Mustakim meninggal dunia 20 Oktober 2016 silam Melihat ada yang janggal, pihak guru dan orang tua murid teman Sokalah Dava melaporkan dugaan penyiksaan ke Polsek Ciledug Dari penyelidikan polisi, Suyati ditetapkan sebagai tersangka Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET